Halo guys, masih berada di dalam konten pembahasan Naruto Uzumaki franchise, kali ini gue bakal ngejelasin ke lu pada tentang Jutsu di Naruto yang gue sendiri butuh waktu lama banget buat ngertiin Jutsu ini tuh sebenernya pengertiannya apa, dasarnya apa, tujuannya apa, dan efeknya apa, yaitu Izanami dari yang gue tau nih, Izanami adalah counter atau lawannya Jutsu Izanagi dimana Jutsu ini bakal ngebuat si pengguna dan orang yang terkena efek Jutsu berputar di dalam roda mimpi atau khayalan ya pokoknya lu dibawa ke kayaan atau lu dan lu ngeanggap ini tuh asli gitu, udah seder gitu doang, tapi rata-rata orang yang kena Jutsu ini bakal jadi stres dan akhirnya dari Jutsu ini adalah ketika orang yang terkena efek menerima takdir dari mereka, meskipun mereka harus mati juga salah satu contoh yang gue tau adalah ketika Itachi melawan Kabuto, itu scene kan keren banget menurut gue sama halnya dengan Izanagi, efek samping dari Izanami adalah harus mengorbankan mata shading dan penglihatan si pengguna sekian aja fakta tentang Izanami, kita lanjut ke video selanjutnya